Hai cofrens, pada soal ini terdapat larutan natrium hidroksida yang dicampurkan dengan larutan asam iodit, kemudian diketahui pH campurannya diminta untuk menghitung volume asam iodit yang dicampurkan. Diketahui beberapa poin berikut, volume NaOH adalah 500 mili, konsentrasinya adalah 0,01 M, sedangkan konsentrasi dari HI adalah 0,02 M, pH campurannya adalah 3 minus log 5. Kemudian untuk menjawabnya, terlebih dahulu kita menghitung jumlah mol, di mana jumlah mol atau N rumusnya adalah sama dengan M dikalikan V. Jumlah mol dari NaOH diperoleh adalah 5 mili mol. Kemudian untuk jumlah mol dari HI adalah sama dengan M dikalikan V, sama dengan 0,02 V mili mol. Kemudian ini adalah reaksi yang terjadi, NaOH ditambah HI menghasilkan NaI dan H2O. Larutan yang direaksikan adalah basa kuat NaOH dan asam kuat HI. Nilai pH-nya diketahui 3 minus log 5, artinya adalah bersifat asam, kemudian akan tersisa asam kuat. Karena itu jumlah mol NaOH akan habis bereaksi, atau di sini NaOH adalah pereaksi pembatasnya. Kemudian kita dapat memasukkan jumlah mol mula-mulanya. Selanjutnya dapat kita tentukan kondisi saat bereaksi, di mana NaOH akan habis bereaksi, dan dapat kita tentukan kondisi akhirnya. Di sini yang tersisa adalah asam kuat, sehingga digunakan konsep dari asam kuat. pH adalah sama dengan minus log konsentrasi H+. pH-nya sudah kita ketahui, dari perhitungan akan kita dapatkan konsentrasi H+,nya adalah sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3M. Kemudian kita juga dapat memperhatikan reaksi ionisasi ini. HI menghasilkan H+, dan I-, berdasarkan perbandingan koefisien dapat kita tentukan konsentrasi dari HI-nya, yaitu adalah 5 kali 10 pangkat minus 3M. Langkah berikutnya adalah kita mencari rumus dari konsentrasi HI adalah sama dengan N dibagi dengan volume campuran. Di sini kita sudah mengetahui untuk konsentrasi HI-nya, kita masukkan datanya. Kemudian N-nya adalah 0,02V dikurangi 5, volume campurannya adalah 500 ditambah V. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. Dari perhitungan ini akan diperoleh nilai V-nya adalah sama dengan 7,5 dibagi 0,015 sama dengan 500 mili. Dengan demikian, volume asam iodit atau HI yang dicampurkan adalah sebanyak 500 mili. Sampai jumpa di soal selanjutnya.